Intro Bi, kalau boleh bercerita sedikit Sebetulnya tahun ini tuh Pak Infantan yang mau mengundurkan diri jadi house office Karena malu Bi Saudaraku Di zaman Rasulullah SAW Ada seorang wanita tua Begitu dia masuk Islam Dia melihat para sahabat Ada yang berjuang Masuk ke belan tempur Sampai mati syahid Ada yang pulang kembali terluka Darah bersimbah Wanita ini melihat para sahabat berlomba Ada yang mampu mengubati Para mujahidin yang luka Ada yang mampu melihatkan hadis Wanita ini bertanya Kalau begitu aku masuk surga Dari pintu mana? Aku tidak bisa menghafal hadis Aku tidak bisa membantu para mujahidin yang luka Aku seorang wanita tua Aku tidak bisa megang pedang bertarung di tengah pedang tempur Akhirnya Allah hantarkan wanita ini Dia melihat masjid Nabawi Banyak sampah-sampah berserakan di sebelah sana sini Maka dia mengambil jerami pohon kurma Dia jadikan sapu Dia sapu setiap hari Nabi melihat masjid Nabawi bersih Nabi senang masjid bersih Entah suatu malam tiba-tiba Sang nenek tua ini Dia meninggal dunia Nabi bertanya Kemana itu Wanita tua yang suka menyamu masjid itu Sahabat bercerita Wahai Rasul Dia telah meninggal Kata Nabi Tunjukkan mana kuburannya Nabi mengagungkannya Dia telah bekerja pada zonanya Yang dia kemampuan yang Allah berikan kepadanya Dia hanya bisa menyapu masjid Nabawi Nabi datang ke kuburannya Nabi berdoa 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 Setelah Nabi berdoa Minta kepada Allah Nabi bercerita Tadinya Kemudannya gelap Sekarang Allah Mencerkan cahaya Dengan doaku untuknya Saudara aku Jangan khawatir Kita semua punya zona Zona yang Allah berikan Berusahalah kita Untuk semampu kita Menghafal Al-Quran Semampu kita Khaifan Khaifan sudah hafal Surah Al-Fatihah Insya Allah Surah Al-Fatihah Yang Khaifan hafal Dia akan membela Khaifan dari api neraka Akan mengatakan Khaifan ke surga Sabarlah Khaifan Dampingi anak-anak hafif Semoga Allah berkahi Sampai jumpa Sampai jumpa